Seorang pekerja kebun di Nagari Simpang Timbo, Abu Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dilaporkan hilang sore kemarin. Sebelumnya korban diketahui pergi bekerja di kebun sawit di Nagari Simpang Timbo, Abu, namun hingga selasa sore korban tidak kunjung pulang ke rumah. Mendapat laporan dari keluarga korban, tim dari Basarnas, BPBD Pasaman Barat, dan TNI Polri bersama masyarakat langsung melakukan pencarian dengan menyisiri perkebunan masyarakat. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat Rabu pagi, sekitar pukul 10 di daerah kampung Alang Nagari, Kajai. Koor Posar Pasaman Novi Yurandi mengatakan, korban diketahui bernama Dainal warga Jorong Sianok Talu. Diduga korban terseret ketika berada di lahan perkebunan kelapa sawit selasa kemarin. Korban ditemukan selamat di kawasan pemukiman warga di daerah kampung Alang. Saat ditemukan, terdapat luka di bagian wajah dan langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Nama Dainal 55 tahun dilaporkan pergi kebun pada selasa 7 November 2023. Kemudian, saat korban bekerja di kebun, korban tiba-tiba di kepala, kemudian korban menyarankan untuk berjalan di kondok. Setelah teman-teman yang selesai melaksanakan pekerjaan dan kemudian akan berpulang, korban tidak ditemukan lagi di kondoknya, kemudian dilakukan pencarian sampai pada malam hari. Namun, sampai pada malam tadi, jam 12.00, korban belum ditemukan. Selanjutnya pagi ini, korban, selanjutnya pagi ini tim Sargabungan bersama Basarnas, BPPD, TNI, dan Polri melanjutkan pencarian. Dan Alhamdulillah korban ditemukan pada pukul 10.00 dan berhasil dievakuasi ke puskesmas Kajai pada jam 10.15. Korban dibawa ke puskesmas untuk diberikan perawatan intensif karena ada usurah paluka dan korban sedikit lemah. Saat ini korban dalam kondisi sadar dan bisa diajak berkomunikasi. Kedepan, warga diminta lebih waspada, terutama saat berada di hutan dan daerah baru. Dari Kabupaten Pesaman Barat, CL Saputra, Padang TV.